dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita mulai kuliah lagi ya setelah libur lumayan lama ya pertama-tama saya ucapkan dulu minal aidin malfaidin mohon maaf lahir batin kepada teman-teman ya jadi mumpung karena ini saya baru ketemu setelah kabaran ya Nah semoga sudah fresh untuk kuliah lagi ya sebenarnya kurang mungkin sekitar empat sampai lima pertemuan ya jadi gak terlalu lama dan sebenarnya harusnya luring ya cuma ini kan saya gabung kelasnya biar kemarin kan senden libur kan akhirnya biar cukup saya gabung jadi daring dulu ya kalau minggu depan bisa luring kita luring Oke untuk hari ini ini sesuai di materi di ini ya di tersebut nih saya belum belum bagi materi ya Nah ini ya harusnya kita materi terkait dengan stek dan Q ya stek dan Q di sini ini saya gabung sekalian jadi dua pertemuan ada stek sama aq ya Q jadi yang untuk yang di setelah ini kita lebih banyak ke algoritma ya kita lebih banyak ke algoritma teori-teori dasar untuk pemrograman udah selesai di sebelumnya ya jadi ini hanya implementasi dan beberapa penggunaan library-library pada algoritm pada Java ya pada Java Oke tapi fokusnya leka algoritmanya sebenarnya library itu sendiri membantu kita memudahkan menggunakan algoritma ya jadi kalau kita misalnya kita tukang itu cara ngebor itu ada tapi ada alat ngebor yang lebih canggih ada alat ngebor yang biasa nah Java itu menyediakan alat ngebor yang lebih canggih sehingga kita mudah dalam ngebor cuma kita harus paham cara ngebor itu seperti apa Nah itu itu algoritma algoritma itu dasarnya Oke sebelum kita mulai kita berdoa dulu semoga kita pelajari pada hari ini bermanfaat berdoa mulai berdoa selesai nah eh Kew ini sebenarnya ya sama seperti list biasa ya jadi yang sebenarnya fokus ke stek sama kew ya Oke ada yang sudah pernah baca apa itu stek apa itu kew stek stektor bahasa Indonesia apa stek stektor bahasa Inggris bahasa Indonesia apa stek itu tumpukan mbak tumpukan ya kalau kyu entrian rian rian ya kyu itu antrian stek itu tumpukan nah jadi dua algoritma ini itu sebenarnya kita akan terakhir baca release ya atau list-list itu bisa diturunkan menjadi release yang kita pelajari kemarin release itu bebas ya kita mau masukkan di tengah bisa memasukkan di belakang bisa memasukkan di depan bisa ya bebas lah mau kita akses manapun bisa ya nah kalau kita membutuhkan sebuah algoritma ya di dalam sebuah list itu atau aturan ya yang menyebabkan Oh kalau harus untuk menyelesaikan ini aturannya harus seperti ini nah itu ada beberapa aturan yaitu aturan stek sama aturan akiu ya jalan kius lebih tepatnya ini seperti algoritma ya cuma ini penyimpanan oke next nah kita belajar terkait dengan stek terlebih dahulu stek itu adalah last in first out data structure jadi stekyus sama dekiu ini adalah sebuah struktur data ya struktur data sama seperti array struktur data itu apa sih struktur data itu ya tempat untuk menyimpan data ya lemari itu loh nah itu adalah lemari itu adalah struktur data ya yang bentuknya bisa array atau release nah stek ini juga struktur data tempat untuk menyimpan data tapi di stek ini punya aturan last in first out last in first out apa berarti yang terakhir masuk yang pertama keluar ya yang terakhir masuk yang pertama keluar jadi kalau kita tahu orang tua kita misalnya atau ibu kita punya kayak koper atau lemari pakaian ya jadi kalau kita lumpuhkan itu ditumpukkan biasanya ya atau piring ya ada piring ditumpuk kalau kita makan di tempat prasmanan atau makan bersama itu kan kita ngambil piring ngambil piring yang paling atas ya itu namanya stek ya saat ada tim tumpuan piring baru maka piringnya diambil yang paling atas ya itu adalah stek dimana yang pertama datang itu terakhir keluar atau yang terakhir datang itu pertama keluar jadi semakin dia terakhir datang maka semakin cepat dia keluar dari dalam struktur data tersebut ya itu namanya stek ya stek last in first out ya last in first out oke nah eh berbeda dengan Q ya Q itu first in first out yang pertama masuk maka dia yang pertama keluar ya jadi kalau Q itu yang pertama kali masuk maka dia yang pertama kali keluar yaitu Q first in first out ya first in first out oke kalau the Q itu double ended Q jadi bisa first in first out atau yang gabungan antara stek last in first out ya bisa dibuka dari dua ya jadi kalau Q itu kalau the Q ini gabungan antara stek dan Q jadi bisa masuknya itu dari depan atau belakang yang jelas enggak boleh ngambil dari tengah ya jadi yang jelas itu kalau algoritma stek dan tekyo itu enggak boleh ngisipkan data di tengah ya data itu enggak boleh disisipkan di tengah ya ini algoritmanya nah sekarang implementation of stek ya bisa penggunakan array atau bisa menggunakan release ya tapi kalau di java sendiri sebenarnya sudah ada it stek itu sudah ada ya jadi sudah ada tipe data stek itu ada apa yang bisa disimpan di dalam sebuah stek yaitu sebenarnya bisa objek ya objek itu nanti kalau teman-teman belajar OOP itu nanti teman-teman mengenal objek ya cuma ini kan belum ada objek ya belum ada objek jadi istilahnya bisa disimpan ya tipe data yang yang sama integer-integer semua sama seperti release ya sama seperti release ya cuma aturannya stek hanya bisa diinsert bolongannya cuma satu misalnya kalau kita punya lemari ya bolongannya satu tempatnya masuk juga tempatnya keluar ya nah di stek itu ada istilah push sama pop ya push sama pop ini keluarkan semua dulu aja nah jadi ini contohnya kita punya stek ini ya kita punya stek nah kita punya lemari ini ini sudah ada isinya seolah-olah sudah ada isinya ya jadi kalau kita top top itu adalah item yang paling atas yang kelihatan dari atas ya kalau kita lihat piring itu piring teratas itu nah itu adalah top ini nggak kelihatan karena masih ketutupan sama yang top ya masih ketutupan sama yang top ini kita hanya bisa melihat item yang paling atas ya atas terus kemudian count kalau count itu jumlah yang ada di dalam stek sama ya kalau ini ston ini sama seperti yang ada di rilis seperti biasa ya kalau top ini untuk melihat item yang paling atas ya item yang paling atas if the bottom of stek is at location 0 and the empty stek is represented by top min 1 kalau misalnya kosong istilahnya ya maka topnya adalah returnnya adalah min 1 ya atau countnya 0 ya countnya jadi kalau ini stek baru kosongan nah kalau topnya nilainya min 1 itu berarti kosong kalau 0 ya berarti countnya 0 kan bisa nah ada istilah namanya push ya push push itu adalah untuk memasukkan nilai ke dalam stek misalnya saya punya angka nilai 75 nah kalau ini saya mau masukkan ke dalam stek nah itu saya push nilai 75 ini ke dalam stek jadi akan masuk di sini 75 topnya akan pindah ke sini oke ini topnya akan pindah ke sini itu adalah steknya nah countnya nambah jadi 5 untuk remove untuk ambil 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 apa ambil urutan itu maka pakai pop pop itu ngambil ini kalau mau ngambil ini pop kalau sudah diambil maka bisa kelihatan bawahnya bisa kelihatan bawahnya di pop oke itu apa stek ya nanti kita coba di program stek push dan pop ya stek push dan stek pop ya yang dilakukan apa yang dilakukan mendicarement count pak sebenarnya kan pakai array biasa bisa pak iya bisa sebenarnya tapi kalau kita pakai array terus algoritmanya modelnya hanya bisa masukkan dari sini itu ngurangi seperti ini ya itu namanya algoritmanya stek ya struktur data algoritma yang melekat ke struktur data dengan tipe stek ya nah itu namanya seperti itu oke ini contoh dari push dan pop di dalam stek ya nanti kita coba nah sebentar nah ini mana tadi jadi topnya berubah ini misalnya ini kan diambil nih nah diambil topnya jadi ini oke when you pop an element jika kamu mengambil sebuah elemen di dalam sebuah stek ya you just leave the deleted element in sitting in the array ya apakah ini masih ada atau enggak nah sebenarnya empat ini keambil tapi sebenarnya masih ada atau enggak cuma ngeser topnya aja atau masih ada atau enggak sebenarnya tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan ya bahasa pemrograman yang kita gunakan jadi kalau di java ya sudah di seolah-olah sudah dibuang ya enggak bisa kita akses lagi karena sudah kita taruh di dalamnya tapi kalau kita hanya mainkan indeks-indeks di sini topnya digeser-geser ya itu berarti sebenarnya masih ada oke nah ini kalau pakai si atau si plus plus nah akan di set delete ya kalau di di java itu akan di set delete ya re elemen itu ya tapi kalau di sisi plus plus kita harus pakai biasa ya enggak ada enggak ada release itu enggak ada ya harus kita pakai namanya structure harus kita pakai namanya Ray nah itu agak rumit ya agak rumit makanya di kalau sebenarnya teman-teman mau belajar sisi plus plus itu lebih canggih lagi ya karena itu bahasa lebih dasar lagi ya lebih primitif lagi daripada jawaban jadi pemrograman itu berkembang kalau teman-teman belajar sekarang misalnya belajar DART ya DART itu bahasa pemrograman juga ya itu malah tinggal panggil-panggil library aja panggil-panggil komponen komponen aja ya jadi lebih lebih canggih lagi ya Nah yang middle yang biasa banyak orang pakai itu kenapa kita pakai Java itu seperti itu karena Java itu enggak terlalu primitif dan juga enggak terlalu expert ya enggak terlalu maju sehingga dasarnya masih dapat tapi juga enggak terlalu primitif ya jadi bisa berkembang jadi kita pakai Java jadi kalau Java pasti kalau ini geser pasti ini keset nul ya ini kalau ini teori teori penghematan space ya jadi kita pakai space2 stack dalam satu release misalnya ya dalam satu re ya kalau release nggak bisa ini strategi kalau kita pakai re ya tapi ini bisa nabrak resikonya jadi stek yang sebelah kiri sama stek sebelah kanan itu bisa nabrak ya ini kalau kita mending ini enggak saya sarankan ya tapi kalau misalnya kita mau pakai hanya satu variable terus ada stek kiri stek kanan itu bisa ya karena stek aturannya ini punya sendiri-sendiri punya sendiri-sendiri ini ini error checking aja nggak usah Nah sekarang Kiw nah Kiw itu first in first out ya orang yang masuk pertama eh data kita yang masuk pertama maka dia yang keluar pertama ya jadi lubangnya ada dua lubang di sini dan di sini tapi ini khusus masuk ini khusus keluar nggak boleh empat-empat keluar dulu ya kalau ini paling banyak digunakan ya biasanya ya kalau kita mau bikin sistem antrian ya sistem antrian di aplikasi sistem antrian ya ngeluarkan angka siapa namanya yang masuk dulu kan kita masukkan ke dalam kiw jadi kalau sudah selesai kita ambil posisi yang terakhir atau yang terakhir masuk ya yang pertama masuk ya di dalam kiw tersebut ini sangat banyak digunakan biasanya kalau yang kiw ini ya digunakan di dalam kalau kita bikin kayak sistem antrian-antrian seperti itu ya karena namanya juga antrian ya Oke jadi kalau kiw ada istilah kalau tadi kan istilahnya top ya hanya ada satu di atas ya top kalau di kiw itu ada istilahnya yang terakhir sama front item paling belakang dan item paling depan ya rear ini adalah tempat untuk kita meng input yang baru ya inserting at one n ya ini rear belakang front itu yang depan ya front itu yang paling depan ya jadi front sama rear frontnya pasti titiknya 0 ya frontnya pasti location-nya adalah 0 ya kecuali kalau dia kosong maka minus 1 tapi kalau ada isinya frontnya 0 rear itu adalah sesuai dengan ukuran array minus 1 biasanya kalau rearnya 3 berarti countnya adalah 4 kalau ini kan ada 4 komponen ya 1 2 3 4 berarti ini countnya 4 countnya itu 4 frontnya itu 0 karena pasti 0 ya ini pertama rearnya 4 minus 1 3 indeks indeks ke 3 jadi frontnya 0 rearnya adalah 3 ya rearnya adalah 3 kalau kita masukkan baru lagi maka di indeks ke berapa berarti indeks ke berapa kalau kita masukkan item baru lagi kalau di sempat Pak ya masuk baru lagi indeks ke 4 ya oke jadi kalau kita ambil satu ini ini uniknya kiw ya kalau kita ambil satu disini ini ada nggak sih pilihnya nih nah gini kalau kita ambil satu nah ini bisa ini kalau pakai area ini agak agak berbeda ya kadang ya jadi frontnya itu bisa maju ke sini tapi kadang itu kita harus menggeser ini ke sini kalau di dalam array list ya release itu akan otomatis tergeser ya tapi kalau enggak ya modulnya seperti ini nih nah ini bahaya ini kadang karena nanti bisa habiskan di belakang jadi ada dua jenis pop ya atau kok bukan pop ya delete ya delete di dalam queue ya di dalam queue kalau stek kan sudah jelas yang diambil yang belakang masuk ke belakang ya bawahnya pasti tetap nah queue ini agak unik karena dia saat ngambil yang belakang ini ngambil yang pertama ngambil yang pertama ini kan pastikan kalau diambil kan yang pertama ada dua cara yang pertama adalah frontnya yang kita geser ke sini nah frontnya kita geser ke sini tapi nanti ukuran count kemudian ukuran rear kemudian ukuran front itu akan berubah-berubah ya istilahnya ya jadi kalau ini rearnya tetap empat tapi countnya empat kenapa karena mulainya jadi nomor satu bukan mulai dari nomor nol ya karena mulainya jadi nomor satu bukan dari nomor nol ya ini kalau kita pakai array ya agak sulit biasanya kalau pakai queue itu paling sering dipakai tapi kalau pakai array itu agak sulit ya makanya kita pakai nanti ada queue sendiri ya atau cara lain ini kita geser semua ke sini nah geser ke sini geser ke sini geser ke sini oke jadi bisa seperti itu karena khawatirnya ini dinamis kurang ya nah makanya seperti itu nah ini cara lain ini cara lain pakai kalau circular area kalau kita tetap seperti ini kita mau tetap seperti karena geser ini kan juga makan komputasi ya geser mesin geser satu-satu itu makan komputasi maka kita pakai circular array circular array itu seperti apa seperti ini misal kita punya ukuran antrian kita itu kalau kita nggak geser ya kalau kita pakai array ya ini strateginya nah kita mau ngambil satu lagi ini kan saya coret antrianya maju ternyata ada orang lagi masuk ya orang misalnya namanya nomornya adalah 15 masuk sini rirnya akan pindah ke sini kan ini rirnya ke sini frontnya pindah ke sini jadi frontnya jadi 2 jadi frontnya jadi 2 rirnya jadi 5 oke terus ada datang lagi satu nomor 16 atau nomor 21 misalnya oke 21 nah masuk lagi sini rirnya jadi berapa sekarang rirnya jadi berapa tiga tiga oke ternyata keluar satu maju lagi sudah ada maju antrennya eh set coret frontnya jadi berapa tiga 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 oke benar jadi frontnya jadi tiga jadi kita punya variable namanya variable front sama variable rear yang menyimpan index ya jadi kalau kita nyimpan index itu kita bilangnya nyimpan index ya front itu kayak kemarin kan saya demo apa yang kemarin presentasi UTS itu loh ya itu kalau nyimpan apa itu nyimpan indeks ya kalau dia nyimpan yang diakses di dalam sebuah array di dalam kotaknya array itu namanya nyimpan indeks ya indeks ini nyimpan indeks front sama indeks rear oke nah ada lagi dua yang datang misalnya nomor 96 sama nomor 15 19 misalnya nomor 96 sama 19 jadi 96 masuk ke sini nah 19 kan nggak cukup nih dia masuk di depan sini oke nah jadi 96 masuk ke sini 19 masuk ke sini jadi rearnya akan berubah menjadi satu nah seperti ini jadi kayak pakai modulus gitu loh ya jadikan ini nambah terus kan tapi di modulus seperti ukuran arraynya oke jadi rearnya nomor satu frontnya nomor tiga lalu frontnya lebih belakang Pak iya karena kita pakai namanya circular array ya nah circular array nah frontnya nomor kayak contoh ini frontnya nomor lima oke 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 nah frontnya nomor lima rearnya nomor satu nah jadi ngambilnya tetap nomor lima dulu diambil ini diambil ya enam diambil tujuh diambil kembali ke no ya jadi namanya circular array ini untuk mengantisipasi kalau kita pakai queue di dalam sebuah array ya misalnya kita punya sebuah kantin ya atau sebuah toko online ya dimana menerapkan sebuah antrian ya antrian kita harus pakai array kan untuk nyimpan antrian tersebut kan mana yang kita layani dulu nah dalam sehari atau dalam satu waktu slot antriannya yang bisa kita masukkan ke dalam antrian kita itu ada sepuluh antrian misalnya hanya kita menerima sepuluh antrian jadi kalau lebih dari itu maka harus nunggu dulu di luar ya begitu sudah masuk satu maka bisa datang lagi antrian satu orang lagi ya ngisi yang kosong nah kita suruh mengimplementasi pakai array caranya tadi seperti tadi namanya pakai queue ya pakai queue nah ini kalau full ya kalau sudah full itu selisih antara rear sama front itu satu kalau sudah pakai pokoknya nggak boleh rear ketemu front jadi kalau rear sama frontnya itu sudah notok ya seperti ini atau frontnya di sini frontnya berarti berapa ini? 0 ya rearnya adalah 7 atau seperti ini nah ini kalau ketemu rear frontnya selisihnya satu gini itu maka sudah penuh ini kalau dikosongkan ya ini apa ini? ini apa ini? oh ini jaga ini kalau misalnya kita masih space kosong satu ya space kosong satu yang nggak boleh diisi ya biar untuk membatasi nggak nempel seperti ini ya nggak nempel seperti ini tapi sebenarnya nempel gini nggak masalah karena kita nyimpan variable count variable rear sama variable front ya oke ini contoh aja sih ya ini kalau kita pakai list ya link list tapi ini nggak usah ini kalau the queue itu gabungan antara double ended queue ya jadi bisa dimasukkan di depan di belakang jadi modelnya seperti ini oh nggak ada gambarnya ya jadi kalau double ended queue itu ya modelnya seperti ini istilahnya ini jarang dipakai sih ya mending pakai release biasa kalau kita pakai double ended queue nah misalnya seperti ini dia bisa ini bisa keluar masuk bisa keluar masuk bisa keluar masuk bisa keluar masuk ya baik dari depan maupun dari belakang ya bisa dari depan bisa dari belakang ini kalau kita pakai double ended queue ya jadi bisa ngambilnya dari depan atau dari belakang masuknya juga bisa dari depan atau dari belakang ya jadi gabungan antara stek dan queue ya gabungan antara stek dan queue kayak gini kan bisa pakai release biasa Pak nggak perlu pakai stek kalau nanti kita menghadapi beberapa problem ya kalau program itu kan menyelesaikan masalah ya jadi kita yang bikin program itu menyelesaikan masalah dengan algoritma yang diimplementasikan ke dalam program jadi kalau kita punya masalah di kehidupan ya nanti teman-teman bikin program itu tujuannya apa sih apa bikin-bikin aja apa-apa teman-teman itu bikin program itu untuk menyelesaikan masalah ya contoh masalah-masalah sederhana yang saya yang dibuat itu adalah yang soal-soal yang saya bikin itu loh itu adalah masalah-masalah sederhana nah nanti di kehidupan itu masalahnya kadang lebih komplek ya fiturnya lebih banyak sehingga banyak algoritma yang harus diimplementasikan nah nanti ada beberapa problem itu yang harus menggunakan queue sama stek menggunakan queue sama stek nggak cukup release bagaimana kita memperlakukan release itu ya memperlakukan sebagai queue atau sebagai stek nanti kalau sudah ada di kehidupan contoh tadi contohnya antrian online tadi misalnya atau antrian sistem antrian ya sistem antrian kalau stek gimana Pak stek misalnya kita lagi apa membuat inventory dengan tumpukan-tumpukan tadi misalnya tumpukan piring atau apa stok gimana yang 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 di atas itu berarti nanti yang akan diambil nah itu bisa juga ya pakai stek nanti ada contoh lagi yang banyak-banyak digunakan untuk diutelasi perkulihan kita masuk ke kode ya sampai sini ada yang ditanyakan dulu oke oke menutup sampai sini ada yang ditanyakan dari stek dan queue Pak mohon maaf tadi saya masih bingung kenapa rare-nya itu ada di di depannya front oh ya oke saya jelaskan lagi kenapa rare-nya ada di depannya front yang ini ya yang ini kan ya Pak oke jadi konsepnya seperti ini misalnya nih saya bikin ilustrasi baru aja ini kalau saya ambil satu yang diambil yang gimana ini kalau saya ambil ini Q ya ini Q ya kalau saya ambil satu yang diambil yang satu maka yang diambil yang lain dimana yang belakang Pak yang 17 itu ya yang nol kan ID nol kan indiskor nol ini saya penting-pentingnya ternyata jadi konsepnya ini kan hanya bisa nampung 8 orang kan lawan angka oke kalau ini kita ambil satu ini kan berkurang selet ya maka frontnya akan geser ke sini ya sampai sini paham paham Pak oke warnanya biar sama aja nih set format saya samakan aja warnanya biar nggak penuh oke nah ini terus saya ambil lagi satu maka frontnya jadi berapa sekarang kalau saya ambil lagi satu 97 97 nah disini kan masa masih frontnya masih 2 nah ada yang datang lagi ya ada yang datang lagi oke 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 misalnya disini nomor 16 misalnya oke oke di rirnya berapa? geser sini kan 16 ya 4 kan rirnya indeks ke 4 atau di nomor 16 ada lagi datang satu lagi oke misalnya nomor 26 37 37 oke oke ini rirnya mundur lagi kan oke terus saya q lagi tambah lagi ya saya tambah lagi jadi sini hmm bisa ini rirnya mundur lagi terus saya ambil lagi misalnya saya ambil yang 97 kan kalau ngambil kan nah geser lagi sini nah saya tambah lagi sekarang ada orang datang lagi nomor 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 orang atau rumah makan kita bisa nampung 8 orang ya kira-kira kalau ada lagi satu lagi akan masuk kemana misalnya ada satu lagi nih yang mau masuk nomor 20 ke indeks ke 0 nah ke indeks ke 0 ya maka ke indeks ke 0 kan di depan karena kan muter loh istilahnya kita mau dulus gitu loh kayak semacam kita mau dulus maka dia akan masuk ke sini sehingga rirnya akan menjadi berapa di depan kan 39 ya 39 atau indeks ke 0 konnya menjadi 6 jadi frontnya 3 rirnya 0 ya frontnya 3 rirnya 0 mau nambah lagi ya pasti nambah di belakangnya nol kan nambah lagi akhirnya jadi di sini akhirnya rirnya jadi di depannya front karena muter tadi ya kalau mau ngambil item baru ngambil yang nomor berapa berarti yang berapa yang keluar kalau saya ambil baru mau masuk lagi ke rumah makan nomor berapa yang masuk nomor berapa kalau mau saya ambil baru lagi ngambil maksudnya ngambil mau masuk ke bukan masuk ke Q ya yang diambilkan Pak yang patah nomor 44 kan yang sini loh ya yang tiga Andex ketiga atau nomor 44 frontnya mundur jadi sini jadi sebenarnya tetap naik semua ya front itu bakal naik rirnya tapi nggak boleh rirnya itu akan numpuhi di front ya misalnya ada lagi nah ini kan sudah 8 ya jadi kita harus cek ton kalau misalnya ininya nambah lagi numpuh ke sini hilang ini nanti ya makanya harus di cek rirnya itu nggak boleh numpuhi front ya nah itu nggak boleh numpuhi kalau front numpuh irir mungkin nggak nggak mungkin ya karena habis itemnya biasanya ya front numpuh irir itu bisa karena kalau itemnya tinggal satu misalnya kita hapus semua ya kita ambil semua misalnya kita ambil ini kan habis nah ini kan frontnya pindah depan loh ini habis ini habis ini habis nah front sama dengan rear antrenya tinggal satu maka front sama dengan rear ya front sama dengan trail ini habis kalau ini diambil nah ini habis nah kalau dihabiskan jadi gini nanti frontnya kan maju kalau front itu kalau ngambil kan biasanya yang maju gini toh kan kosongan tapi tapi nggak bisa ngambil lagi ya nggak bisa ngambil lagi nah ini yang tadi penyebab harus ngasih array kosong tadi ya di tengah-tengah karena kalau seperti ini itu error nanti errornya kenapa kalau kita nambah item lagi sekarang nambah item lagi 15 disini kan berarti eh di item kan di rear kan nah mau kita ambil lagi nggak bisa frontnya kosong ini frontnya kan kosong nih rearnya ada 15 ya itu yang hati-hati errornya disitu ya oke ulang lagi saya ulang lagi ini kalau item kita tinggal 3 ya algoritmanya kalau ambil Q itu angkanya diambil frontnya ngeser ya jadi algoritma itu berlaku global ya kecuali kita tambah if baru dia akan bercabang kita ambil lagi frontnya thread dia akan geser nah teorinya kalau ini kita ambil thread frontnya akan geser kan teori nya kan mesti gitu kalau kita ngambil itu ambil frontnya geser kalau kita masukkan nambah rearnya yang geser tapi kalau kita ambil frontnya yang geser nah kalau seperti ini akhirnya kita masukkan lagi ya kita nambahkan item lagi ya kita nambahkan item lagi maka rearnya kan masuknya disini nanti masuknya kan di di sebelah rear ya 56 misalnya oke nah ini yang kadang gini tapi kalau rear kan rear kita harus geser dulu tuh jadi algoritmanya kalau rear kita pastikan kita geser dulu baru input ya istilahnya masih aman jadi 56 nya akan masuk ke sini jadi rearnya kita geser dulu baru kita masukkan angka oke 4 56 jadi kalau ngambil lagi maka akan terambil aman ya seperti itu itu algoritma untuk Q ya kalau kita tuangkan di dalam sebuah array jadi seperti itu kenapa kok rearnya bisa di depan frontnya bisa di belakang karena ini circular ya arraynya ini seolah-olah circular kita pakai mobil seperti itu ya ya Pak Makasih sekarang saya kekut ya sebentar nanti coba dipelajari jadi contohnya yang paling biasa digunakan itu untuk algoritma stack sama Q itu seperti ini misalnya teman-teman tahu yang dari kamera atau dari string itu bisa ngerjakan sebuah operasi matematika kadang itu kalau ada operasi matematika itu kita foto terus keluar hasilnya nah itu caranya harus pakai stack atau Q misalnya ini kan kalau kita foto atau kita capture ya kita tulis ini kan string nah ini string bukan inputan ya ini string string itu kalimat kan jadi ini satu kesatuan satu string jadi implementasinya ini ini satu string nah ini nanti latihannya seperti ini outputnya outputnya integer kan atau double integer aja deh berapa outputnya integer output berapa outputnya 32 22 22 32 ini kayak gini jadi bagaimana kita mengubah inputan string seperti ini tapi bisa kita operasikan seperti ini kan ini kan string string langsung kita operasikan kan gak bisa ya bisa ya kita split kan kita split nah satu-satu gini tuh kita split setelah di split seperti ini terus dioperasikan manual jadi kalau ketemu tambah ya kita tambah kalau ketemu kali kita kali ya kalau ketemu kali kita tambah kalau ketemu kali kita kali nah nambahnya kan berarti bukan 5 kalau ini kan kita sudah tambah 6 maka akan 6 tambah 7 kan 6 ditambah 7 nah itu nanti ada caranya ya pakai bisa pakai stack bisa pakai aq karena ini gak mesti tambahkan bisa kurang bisa bahkan ada yang seperti ini misalnya kali ini kan harus diselesaikan terlebih dahulu jadi ini harus diselesaikan terlebih dahulu 35 kan baru tambah 1 meskipun gak ada kurungnya tetap menyelesaikan terlebih dahulu ya nah ini 35 tambah 1 tambah 9 ini image image itu biasanya kalau kita convert kalau teman-teman belajar di image recognition ya kadang itu kita nulis persamaan di kertas di foto keluar hasilnya lah itu kan program tuh pertama itu harus merubah image menjadi string dulu pasti string kan nah string seperti ini setelah string permasalahnya harus merubah string seperti ini menjadi sebuah output angka ya harus mengenali ini sebagai angka ini sebagai operator terus tambah seperti ini nah ini banyak di internet ya nanti coba teman-teman baca ya nanti mungkin saya kasih sebagai tugas coba nanti dipahami yang seperti ini ya nanti besok minggu depan nanti saya jelaskan untuk yang ini ya jadi teman-teman coba dulu oke tapi sebelum itu saya contohkan dulu penggunaan string sama queue-nya ya pakai netbin ini saya disini aja terlalu banyak ini yang sisanya kemarin kan nah ini kemarin kita belajar release ya sekarang kita belajar stack sama belajar queue kalau sampai java itu membuatkan sebuah library sendiri itu berarti berguna ya algoritma itu sering dipakai dan berguna ya makanya kenapa aku enggak pakai a-release aja pak semua kadang dulu itu saya berpikir kenapa kok enggak pakai a-release aja kan semua ya tapi ternyata di pengalaman itu akan terpakai oh ternyata harus pakai queue ya daripada saya mengimplement algoritma queue sendiri di a-release mikir lagi saya langsung aja pakai queue saya pakai fungsi-fungsi dari queue dan saya pakai fungsi-fungsi dari stack ya stack oke oke misalnya kita punya stack dulu ya nah oke misalnya kita sama ya caranya bikinnya sama ya kita pakai new ya pakai new jadi data stack new stack oke atau data juga enggak apa-apa ini tergantung apa yang kita mau simpan ya oke 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 nah ini ada fungsi-fungsi dari stack ya fungsi-fungsi dari stack jadi ini yang paling biasa dipakai peak peak itu apa ya tadi top top jadi top itu kalau bahasa di stack itu peak untuk melihat atasnya look at the object at the top of the stack without removing it from the stack ya jadi kita lihat item paling atas tanpa dihapus ya tanpa dihapus ya oke itu namanya peak ya peak ada peak ada pop ada push ya kalau pop remove the object at the top of the stack and return and return to the object as the value of this function ya itu kalau pop ya kalau ngambil nah kalau push itu masukkan ya masukkan item ke dalam stack tersebut ya masukkan item ke dalam stack tersebut oke nanti nah ini ada yang lupa nih ini lupa tipenya ya tipe jadi stack itu harus ada tipenya ya tipe datanya kalau nggak salah tipe datanya itu disini misalnya oke karena kalau nggak ada ininya nggak bisa ya sama seperti release jadi cara pakainya itu sama seperti release cuma dia membatasi fungsi nah sama kan eh nah seperti ini sama seperti ini ya jadi kita sama seperti ini tapi pakainya stack nah seperti ini oke nah jadi kalau kita mau ngambil isinya ya mau ngambil isinya itu kita pakai push eh mau ngisi ya sorry mau ngisi itu kita pakai push nah ini kita ngisi ngisi dalam jadi kalau stack stack kita lihat ini stack nah stack itu lebih ringan jadi kalau stack itu anaknya vektor stack sama release itu lebih ringan stack karena fiturnya nggak sebanyak di release ya karena release kan kemarin gini kalau kita pakai nah release itu extendnya adalah extend itu apa sih itu turunan ya apa istilahnya template-nya 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 itu adalah abstract list kalau stack itu template-nya itu adalah vektor 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 itu lebih ringan daripada abstract list ya vektor vektor itu lebih ringan daripada abstract list karena dia itu mirip seperti array sebenarnya ya tapi lebih dinamis ya vektor namanya vektor jadi kalau kita belajar struktur data itu sebenarnya sebelum ada list itu ada vektor dulu ya nanti di pelajari sendiri elkaar vektor itu seperti ini jadi vektor itu sudah ada algoritma-algoritmanya nah release ya ini tadi stack ya stack nah datanya itu dipush ya jadi kita akan masukkan angka 15 ke dalam sebuah stack ya sebuah stack Biasanya kalau di stack enggak perlu lihat semua item di dalamnya ya jadi hanya bisa lihatnya kalau kita mau lihat ya kita lihat yang paling atas peak peaknya 15 kelihatan ya ini kecil 15, karena yang ada di dalam stack itu 15, kalau kita pukus lagi 21, jadi paling atas itu adalah 21 kalau kita peak-peak terus peak itu lihat paling atas yang ngintip berapa kira-kira outputnya outputnya berapa ini 12 Pak 21 21 terus 21 lagi 21 lagi jadi 21, 21, 21 kalau misalnya saya pop di sini berapa outputnya yang keluar ini berapa 21 21 kalau ini diambil dia yang di return berapa berarti 21 terus yang di sini 72 72 ya jadi ini bisa print 21 21 72 karena diambil satu ya karena diambil satu karena diambil satu nah teorinya itu sebenarnya gini biasanya itu ya kalau dia ketemu operator kalau yang tadi itu lho ya nanti teman-teman ekspor lebih lanjut ya saya kasih tips sedikit atau bocor sedikit ya biasanya gini ini kalau ketemu tambah ya kalau ketemu tambah maka data.push data.pop ditambah data.pop ya data.push ditambah yang dipush apa yang dipush adalah data.pop datanya diambil satu ditambah datanya diambil satu lagi tapi dipush lagi nilainya hasil penambahannya ya jadi data.pop tambah data.pop tapi terus dipush lagi ya tapi terus dipush lagi ya berarti berapa outputnya ini nah berapa outputnya ini ini agak sulit ini agak mikir ini apa di sini 93 terus di sini 158 apa 158 158 terus di sini 173 ada yang lain ada yang lain ada yang lain gak sepi nih coba Mbak Marcela coba ada gak Mbak Marcela Marcela Putri ya Pak ya berapa Mbak kalau menurutmu Mbak di atas ini Mbak ini kurang paham Mbak tadi yang penyelesaan ditambah ditambah tadi belum paham saya coba yang gini dulu kalau yang tadi di awal ini paham gak ini yang masukkan datanya ini berapa nih kalau ini kalau ini apakah ditambah berapa 21 21 terus ini oh yang ini tetap 21 selanjutnya 72 sudah kalau ditambah masih bingung kalau gini masih bingung iya coba yang lain yang siapa yang mau berpendapat nih kira-kira ya silahkan berapa mas yang atas 93 yang berapa 93 93 juga terus ini berapa 65 kita berapa ini ini kok di warkop oh di warkop berapa ini tambah berapa satunya enggak dengar 65 65 ada yang lain ada yang lain oke jadi coba gitaran ya nah 93 93 65 yang ini jadi dia itu ngepop sebenarnya teorinya sama ya pokoknya kalau kita sudah harusnya kita sama aja ini jadi tinggal pokoknya jalankan program ya kita harus bisa menjalankan keruntutan program itu ya saat data ini dipop berapa berarti yang disini 21 21 ya terus disini dipop itu berarti berapa 21 kan yang diambil kan disinilahnya ya terus berapa 72 72 ya 72 dipus ini kan sudah dihabis hapus kan dipus angka 93 masuk ke dalam array atau masuk ke dalam stacknya tadi ya masuk ke dalam stacknya tadi oke nah kalau mau diproses lagi nanti 93 nya yang diambil kan 93 yang diambil tapi kalau di peak itu cuma dilihat ya harusnya kalau teorinya peak dan pop ini pasti sama nilainya peak itu 93 di pop pasti ya 93 ya gak mungkin berubah kita inceng itu isinya 93 kalau gak ditambah ya apa-apa ya pasti nanti kalau diambil ya 93 itu ya peak pop kalau dalam DJJ ini pasti sama nah begitu 93 diambil maka akan terlihat sisanya ini kan sudah diambil kan sisanya adalah 65 itu teorinya ya jadi nanti kalau ketemu operator itu maka harus push push pop ya begitu oke ini saya ganti ini ini contoh kita menggunakan fungsinya cuma peak push pop ya sudah itu pokoknya stack itu pakai itu ya stack itu pakai itu oke dan disini ada pertanyaan jadi pop dan push itu bisa dikombinasikan berbagai macam ya sehingga ya tergantung tergantung algoritma kita ya algoritma kita seperti apa ya algoritma kita seperti apa maka bisa pakai push dan bisa pakai up yang jelas item terakhir yang diambil item terakhir yang masuk yang diambil pertama jadi kalau ini kan sudah di push lagi kalau diambil lagi ya nanti yang 93 diambil maka ditambah sama 65 misalnya cukup ya saya beralih ke Q sebentar saya minum dulu sebentar ya sebentar terakhir yang diambil lagi terakhir yang diambil lagi kita masuk di Q sekarang kita masuk di Q sekarang ya Q nah ini apa kenapa ini oh nggak usah oh sebentar Q ternyata abstrak jadi Q itu nggak bisa dibikin jadi harus pakai namanya link list nah ini agak beda ya kalau kita implement Q di java ya di java dia harus pakai namanya link list oke koleksion ya malah tadi jadi link list link list itu yaitu tadi seperti di Diano ya di mana nih PowerPoint ya itu lebih ke kayak ada pointer gitu loh istilahnya ya sequential ya sequential list jadi item itu menempel dari satu item ke item yang lain ya tidak seperti re ya tidak seperti re jadi ya seperti kiw itu link list itu ya link list itu seperti kiw jadi di kalau di PowerPoint kan tadi seperti ini link list jadi dia ada item ke pointer ke item setelahnya ada poin pointer ke item jadi ada next itemnya tuh ketahuan Oh next itemnya tuh disini ini mirip seperti rekursi makanya link list nah jadi kalau kita implement keu itu agak berbeda jadi nggak bisa langsung pakai keu tapi harus pakai link list ya tapi tetap temannya adalah keu-keu caranya sama ya Nah dia adanya ya pakai at at itu nambahkan ya at itu nambahkan sama remove itu hapus ya remove itu hapus at itu nambahkan coba kita lihat pik itu kalau pik itu lihat ya lihat yang paling depan ya bukan yang paling atas ya kalau kalau ini lihat yang paling depan nanti kita contohkan kalau puluh apa puluh pul itu remove tak sama seperti apa tadi push pul sama seperti pul ya tadi ya sama seperti pop sama seperti pop dia bahasanya pul ya pul timur juga sama sendiri rompul only in the detros an exception if koi SMT ya oke jadi remove ini sama seperti pul bedanya hanya kalau eh kuenya empty ya kuenya empty ya tapi dasmen teori dasarnya kalau di Q itu adalah bul ya bul ya bul ya coba kita contohkan nanti elemen apa ini sama seperti pik ya sama seperti pik biasanya kita pakai oke coba oh pakai yang tadi aja ya benarnya ini ya kopi dulu ketika apa kayaknya kenapa netbisnya belum kelihatan oh netbisnya belum kelihatan sorry sorry makanya tertinggalan ya nengat kelihatan ya ini tadi apa? tadi pakai ad ya nah ini nanti dulu poli oke kita bandingkan sama yang punyanya stack kalau ini tadi nggak ada ini berapa tadi? ini berapa? berapa ini? kalau ini nggak ada ya ini berapa ini? 21 terus disini 21 terus disini 22 nah kalau ini berapa ini? kalau kita ngambil pertama itu item berapa sih yang kita ambil? yang 15 ini 15 karena ini cuma peak cuma dilihat ya jadi cuma 15 yang bawahnya? 15 15 sama ya yang disini? 65 oke coba kita run ya nah 15 15 65 bedanya peak sama-sama peak kan disini tapi yang ini pakai stack yang ini pakai Q untuk kelas A sekarang udah ada guru mata polis selanjutnya Pak oh ya udah mau ganti ya iya Pak oke ini tutupnya dulu jadi kurang lebih seperti ini ya nanti kalau saya kasih tugas kemungkinan tugasnya yang itu tadi ya jadi bagaimana merubah kalimat itu menjadi sebuah hitungan ya menjadi sebuah hitungan itu banyak di internet nanti tapi dicoba aja itu ya nggak saya nilai hanya untuk kita bahas untuk minggu depan ya cuma tetap pakai submission ya tetap pakai submission oke mungkin itu dari saya ya jadi untuk materinya untuk hari ini nanti saya share materinya di di mana di sales ya dan jangan lupa mencoba ya kalau pemrograman nggak mencoba itu percuma ya hanya teori gini percuma itu harus mencoba ya oke seperti itu mungkin kita akhiri ya untuk pertemuan pada hari ini jadi saya ucapkan terima kasih atas pertemuan teman-teman tapi kalau yang kelas selanjutnya ini luring apa daring saya tanya yang kelas A luring oh luring ya weh ya oke oke selamat kuliah ya luring semoga kita minggu depan bisa luring ya untuk hari Senin dan hari Rabu oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati